Intro Seorang ulama terkemuka berkata kepada anaknya yaitu Sayyidina Muhammad Al-Bagir Beliau adalah putra dari putranya Sayyidah Fatimah putra dari cucunya Nabi Muhammad Al-Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyidina Hussein Sayyidina Hussein punya anak namanya Muhammad Al-Bagir ini adalah seorang anak yang sebelum kelahirannya Nabi sudah ceritakan tentangnya kata Nabi nanti dari Sayyidina Hussein itu akan lahir seorang anak namanya Ali dan dari Ali nanti akan lahir seorang anak namanya Muhammad nah Muhammad Al-Bagir ini teman-teman saya sekalian dan cucu Sayyidina Ali ini punya anak namanya Sayyidina Musa Al-Kadhim ini generasi para ulama bahkan generasinya maksudnya keluarganya Nabi gitu ya cucunya Nabi bawahnya ulama 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 terus nih dari Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Sayyidina Fatimah lahir seorang ulama Sayyidina Hussein lahir seorang ulama Muhammad Al-Bagir lahir lagi ulama namanya Sayyidina Musa Al-Kadhim gitu kan kemudian dari Musa Al-Kadhim Al-Rumi dari Sayyidina Isa Al-Rumi lahir Sayyidina Al-Muhajir Allah Ahmad Ibn Isa nah teman-teman saya sekalian Sayyidina Muhammad Al-Bagir suatu ketika berkata kepada putranya nak tetaplah terhubung dengan Allah tetaplah punya sambungan sama Allah tetapi antaramu sama Allah anaknya nanya ya gimana caranya tersambung sama Allah gimana caranya kita bisa terus-terusan ada sambungan sama Allah SWT habel min Allah itu tadi tali antara kita sama Allah ngejaganya caranya gimana gitu ayahnya bilang teruslah berkomunikasi dengannya anaknya masih ngerti ayahnya bilang kalau kamu pingin berbicara dengan Allah sholatlah berdo'alah kalau kamu pingin Allah berbicara kepadamu bacalah Al-Quran habelun min Allah tali Allah SWT harus kamu jaga kita sebagai hamba nih manusia hidup di atas muka bumi ini harus tersambung sama Allah SWT pencipta kita nah cara nyambungnya itu tadi teman-teman saya sekalian kalau kamu pingin kalau kamu ingin kamu berbicara dengan Allah berdo'alah sholatlah sambungan antara kita sama Allah makanya sholat itu namanya sholat dari kata-kata wassalah yasilu silatan sholatan artinya adalah hubungan tempat telpon wartel tuh bahasa Arabnya mahalul ittisolat al-ittisolat artinya sambungan-sambungan tempat terhubung gitu jadi begitu juga dengan kita punya telpon tuh ittisol sambungan dari kata-kata wassilo wassola yasilu silatan yang artinya adalah sambungan begitu teman-teman saya sekalian kalau kamu ingin kamu berbicara sama Allah SWT sholatlah berdo'alah sholat sama do'a ini cara kita nyambung hubungan dengan Allah SWT sebab kita kalau lagi do'a kan kita manggil nama Allah tersambung sama Allah SWT kita lagi sholat juga sebenarnya kan gitu Allahu Akbar itu lagi nyambung hubungan sama Allah SWT makanya di awal sholat kita ini wajah tuh habis selesai takbir tuh kita bilang kan Allahu Akbar khabira walhamdulillah khabira subhanallah ibu kratawa asila ini wajah tuwajhi lilladhi fatras samawati ya Allah aku hadapkan diriku makoran sama Allah SWT ini wajah tuwajhi lilladhi khalakas samawati wal ardi lilladhi fatras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma'ana minal wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa rasulku muhimati lillahi rabbil alamin la sharikalah wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin kita bilang ya Allah aku hadapkan diriku yang hina dina ini kepada engkau yang menguasai langit dan bumi hanifan aku menginginkan kebaikan muslima tunduk patuh kepadamu ya Allah wa ma'ana minal musyrikin aku tidak pernah termasuk diantara mereka yang ragu habis itu ikram inna salati wa nusuki wa ma'ayaya wa ma'amati lillahi rabbil alamin la sharikalah wa bidhalika umirtu wa ana minal sesungguhnya salatku ini wa nusuki seluruh ibadahku bukan hanya salat wa ma'ayai hidupku wa ma'amati dan mati aku semuanya ya Allah lillahi rabbil alamin untukmu ya Allah Tuhan penguasa alam semesta la sharikalah tidak ada sekutu bagimu tidak untuk selainmu aku hidup bukan mau nyari kesenangan diriku sendiri aku hidup bukan mau menjalin cinta aku hidup bukan karena sepak bola katakan ya aku hidup buat sepak bola aku hidup buat musik gitu ya nah kita bilang la sharikalah bukan untuk selainmu ya Allah wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin untuk itulah aku diperintahkan untuk hidup hanya karena Allah itulah aku diperintahkan wa ana minal muslimin saya adalah salah satu diantara hambamu yang menyerahkan diri yang tunduk pasrah patuh kepadamu ya Allah jadi teman-teman saudariku sekalian sambunglah hubungan antaramu dengan Allah caranya benerin sholat benerin doa kamu akan tersambung sama Allah sholatmu benerin makanya ada orang bilang saya bisa hidup baik tapi gak usah pakai sholat ini sama kayak orang bilang saya bisa nelfon tapi gak usah pakai HP pakai apa pakai ulekan gitu gak ada ceritanya sambungan sama Allah itu sholat sambungan sama Allah adalah sholat teman-teman saya sekalian mohon maaf yang di belakang ya boleh agak maju jadi gitu teman-teman saya sekalian sholatmu benerin benahi sholatmu benerin sholatmu benahi sholatmu tata kembali jika kamu ingin hubungan antaramu dengan Allah subhanahu wa ta'ala terbenahi jika kamu ingin tali yang menyambungkan dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu bagus rapi rapi bener maka sambungannya mesti benerin mesti dikuatin talinya jangan jadi tali yang mudah rapuh nanti gak cukup buat narik kamu kepadanya talinya mesti kuat seikut sekalian talinya mesti mesti kuat nah tali yang kuatnya itu tadi adalah sholat jangan kepikir buat hidup sholatnya gak bener karena orang kalau hidup sholatnya gak bener semua ibadahnya gak bener orang kalau semua ibadahnya gak bener hidupnya gak bener orang kalau hidupnya gak bener matinya gak bener kalau orang matinya gak bener di akhiratnya gak bakalan enak sengsara Makanya orang kalau kepengen Nanti di akhiratnya benar Hidupnya mesti benar Orang kalau kepengen hidupnya mesti benar Ibadahnya mesti benar Orang kalau ibadahnya mesti benar Maka yang nomor satu harus dibenahi adalah Tiangnya ibadah Tiangnya agama Yaitu Apa kabarmu dengan sholatmu Teman-teman serius kali ya Ini menunjukkan Seperti apa hubunganmu sama Allah Coba diingat-ingat Sholat kita tuh gimana Karena sholat itu juga orang Ada tingkatan-tingkatannya Ada sholat yang masih jadi Beban Sholat jadi beban Berat gitu kalau mau sholat Begitu dengar adhan Ya sholat lagi nih Apalagi adhan subuh Aduh Isya nih ya Allah udah ngantuk Sholat dulu apa tidur aja ya Yaudah ntar aja deh Ntar aja deh terawihnya deh Eh terawih Ntar aja deh isya deh Sekalian tahajud Gaya Tidur rasanya baru beberapa jam Tiba-tiba kedengeran adhan Alhamdulillah Baru isya Tau tuh subuh Boro-boro tahajud Isya aja kelewatan Ada tuh yang begitu Di sonos ini gak ada Gak ada sedikit Ada banyak ya Teman-teman sehingga sekalian Saya muliakan Pengen hidupmu bener Bener ibadahmu Pengen ibadahmu bener Beneri sholatmu Dan sholat sekali lagi adalah Hubungan antara kita Mua Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita teman-teman sehingga sekalian Sholat hubungan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita benahi sholat kita Jangan jadikan sholat Sebagai beban Orang kalau berat ngerjain sholat Nanti berat pula saat pertemuan Antara dia dengan Allah Sebab hakikat sholat adalah pertemuan Antara kita sama Allah Orang yang kalau mau menuju sholatnya Dia seneng bener Ada gitu Ada Itu dia juga akan jadi orang yang paling seneng Waktu dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu denger adhan itu sudah seneng Ya Allah musolat lagi Alhamdulillah Begitu denger adhan Allahu akbar Marhaban bil qa'ili adlan Marhaban bisolati ahlan mar Selamat datang Wahai pengajah kebaikan Selamat datang Yang membuat kita menuju kepada sholat Alhamdulillah Sudah datang lagi nih ahlan wa sahlan Gitu Seneng Mau ngadepin sholat Dan karena seneng itu Sholat cuma 4 rokaat Asar Ditambahin melihat Ditambahin 2 rokaat kobliya Gitu kan Ditambahin karena baru masuk masjid Pakai tahiyatul masjid Karena seneng sama sholat Tapi yang sholatnya jadi beban Buru-buru nambahin Buru-buru mau nambahin ya Yang fardu-buru aja Kalau bisa Secepat mungkin Kalau bisa Secepat mungkin Yang fardu-fardunya aja Dikerjain Iftitah lewat Fateha doang Habis itu baca surat Ada gak usah deh Nanti aja baca surat cinta Atau surat tanah Atau surat nikah Gak mau Baca surat-suratnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ruku buru-buru Iftitah buru-buru Sujud buru-buru Ya Allah Ya Allah Takut Takut ketinggalan apa sih Takut ketinggalan apa Ketika ada seseorang Yang di saat sholat Dia bilang sama anaknya Nah jangan rame-rame ya Kalau kalian mau rame-rame Ntar aja Kalau pas Ayah lagi sholat Istrinya bingung Gimana ya Gimana Ya kalau kalian mau rame-rame Ntar aja Pas ayah lagi sholat Ini gimana sih Biasanya kita kan Kalau mau sholat Malah kita bilang Jangan rame-rame ya Kalau mau sholat Kan suka gitu Ini malah bilang Nama anaknya Kalian jangan rame Ayah mau tidur Atau ayah mau baca Atau mau apa Kalau kalian mau rame Nanti kalau ayah waktu sholat Istrinya nanya Kenapa gitu Dia bilang Karena sholat Karena saya kalau sholat Nggak denger apa-apa Saya kalau lagi sholat Nggak denger apapun Jadi mau rame Kayak apa juga Saya nggak denger Jadi kalau kalian mau rame Ntar aja Jangan lupa Saya lagi sholat Saya nggak denger apapun Anaknya nanya Emang beneran ya Ayah kalau lagi sholat Nggak denger apapun Emang ada gitu Yang lebih enak dari sholat Sehingga ayah Perlu dengerin Emang ada gitu Yang lebih nikmat dari sholat Sehingga ayah Perlu rasakan Perlu denger Perlu lihat Nggak perlu Dia bilang Masya Allah Ini orang-orang yang sholatnya Sudah bukan lagi menjadi beban Bukan hanya sebatas Melakukan kewajiban Tapi sudah betul-betul Menjadi tali kuat Untuk menyampaikan dia Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Tepala saya sendiri Saya nggak tahu Kalau di atas muka bumi ini Ada orang ternyata yang setiap malamnya Tidak berhenti Tidak berhenti mengerjakan sholat Memiliki hubungan seindah itu Dengan Allah Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Tertandakan dengan Dia pasti pulalah Baik dalam sholatnya Jadi kalau teman-teman Ada hadir satu majlis Kemudian Mohon maaf Ustadznya Atau ustadahnya Menyampaikan tentang Sholat itu nomor dua Kamu bisa Nomor dua Dari rukun islam maksudnya Itu benar ya Kamu bisa Jama sholat Yang penting Kamu bisa Jama-jama sholat Seperti yang kamu mau Subuh Eh subuh Duhur masar Maghrib sama isya Nggak usah terlalu Pusing-pusing lah Mengurusan sholat Nah itu udah Nggak benar Tunggu udah kayak begitu Tidak diperkenankan Menjama sholat Tanpa ada alasan Yang benar Jadi jangan sampai ada Di antara kita Yang baru Belanja aja Sholatnya udah Jama-jama Mau ke Tanah Abang nih Jadi sholat Duhur masar Kenapa gitu Ya habis kan Nggak keburu Nggak keburu Nggak keburu katanya Jangan teman-teman saya sekalian Nggak berkah hidup kamu Kalau udah sholat yang Berantakan Berantakan semuanya juga Coba perhatikan Coba perhatikan Tapi kebegitu kita Dah perhatian Sama urusan sholat Kita kerjakan sholat Di awal Waktu Nah itu Waktu sisanya Bakalan jadi Lebih berkah Karena kamu sudah Menyelesaikan urusanmu Dengan Allah Allah nanti Yang akan menyelesaikan Urusanmu yang lain Bahkan Gini nih Kita kalau perjalanan Sholat itu kan Boleh di jamah takdim Boleh jamah takhir Kan begitu ya Beberapa pengalaman Menunjukkan bahwa Kalau kita sholatnya Di awal waktu Di takdim Gitu ya Pokoknya begitu masuk sholat Udah deh Mikirin sholat dulu aja Jalan misalnya sore Udah selesai asar Gitu ya Jalan Kedapetan maghrib nih Di tol Cikampek Begitu maghrib Udah Kamu kepikirannya Cari tempat sholat aja dulu Begitu kamu udah selesai sholat Maghrib Habis itu kemudian Kamu jama Isya Karena memang sedang perjalanan Subhanallah Teman-teman saya sekalian Itu sisa Waktunya bakalan jadi Lebih berkah Dibandingkan dengan Kamu datang waktu sholat Kemudian kamu bilang Gak apa-apa ini Perjalanan ini Kita boleh jama Kok Ntar aja di waktu Isya Misalnya gitu kan ya Kita kemudian gak nyari masjid Kita Apalah Gitu Mau tidur Mau dengerin musik Mau apa segala macam Di kendaraan Sampai kemudian Lewat waktu isya Gak dosa Gak dosa Tapi Subhanallah Perhatiin aja Lain Lebih gak berkah Ketemu macet lah Ada kendaraan yang Kecelakaan lah Ada yang Kebelet pipis lah Yang akhirnya Malah justru jadi Lama Jadi gak berkah Jadi gak enak Kenapa tuh masalahnya Karena pengatur hidup ini Satu Pengatur jalanan Satu Penentu Segala Alasan yang dimenarkan Adalah Safar Bepergian Berapa itu Bepergiannya Syaratnya harus Keluar kota Ya Kalau masih keliling-keliling Jakarta Mau dari pagi Ampe malem Ampe besoknya juga Ngepulang-pulang nih Dari Tanjung Priuk Ke Ancol Ke Cawang Habis itu jalan lagi Kemana gitu Tapi Jakarta Jakarta aja Selagi belum keluar kota Kata Nabi Muhammad Siapa yang suka Menjama-jama Salat Tanpa ada alasan Yang dibenarkan Secara syariat Dia telah mendatangi Salah satu pintu Dari pintu-pintu Dosa-dosa besar Mendatangi Satu pintu Dari pintu-pintu Dosa besar Jadi teman-teman Saya sekalian Biasakan Untuk Memprioritaskan Allah Biasakan Untuk Bagusin Tali Antaramu Sama Allah Kalau udah dateng Waktu Solat aja dulu Biasanya Urusan-urusan Yang lainnya Akan lebih mudah Karena Allah Kamu libatkan Dalam Hari-harimu Dalam hidupmu Itu insya Allah Mudah-mudahan Kita bisa jadi orang Yang dapat Melaksanakan Solat Menjaga Solat kita Dengan Sebagaimana mestinya Amin Ya Rabban Itu cara Kita buat Jaga Solat Sebab Kalau saya bilang Cara kita Buat jaga Solat Adalah Berusaha Buat Husyu Saya sih Sudah nyerah Husyu itu Susah Susah Setengah Mati Husyu itu Husyu itu Gimana sih Antara Hati Sama Badan Sama Yang dibaca Itu Sinkron Itu namanya Husyu Jadi Kalau kamu Nangis Solat Sampai Tapi Nangisnya Gara-gara Ingat Saudara Meninggal Itu namanya Bukan Husyu Teman-teman Sekalian Namanya Bukan Husyu Jadi Yang namanya Husyu Itu Nyambung Antara Apa Yang kamu Baca Apa Yang Kamu Lakukan Gerakan Yang kamu Lakukan Sama Apa Yang kita Rasa Di dalam Hati Kita Tiga Itu Nyambung Kalau lagi Ruku Berarti Merunduk Bacaannya Juga Kita Nyambung Pikirannya Juga Kita Nyambung Dengan Pekerjaan Anggota Tubuh Kita Merunduk Nah itu Itu baru Yang namanya Husyu Sujud Kepasrahan Kepatuhan Pengagungan Kepada Allah Kalau itu Kamu Rasakan Juga Bersama Dengan Kamu Nyambung Sama Bacaan Yang kamu Baca Subhanallah Robby Robby Maha Agung Maha Muli Engkau Nyambung Ketiganya Itu baru Disebut Husyu Kalau Ditanya Nih Saya Kalau ditanya Ada Nggak Solat Yang kamu Lakukan Husyu Dari awal Sampai Akhir Belum Pernah Kadang Husyu Si Iftithahnya Doang Nggak Iya Teman-teman Ketawahin Saya Padahal Sama Juga Apalagi Yang Alhamdulillah Ustazah Iftithahnya Bisa Husyu Saya Juga Iftithahnya Juga Belum Ya Allah Jadi Teman-teman Seikus Kalian Ini Solat Husyu Adalah Megam Adalah Derajat Adalah Kemuliaan Adalah Hadiah Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada Hamba-hambanya Yang tercinta Yang udah masuk Kepada daerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu baru tuh Allah Subhanahu wa ta'ala Kasih hadiah Berupa Kehusyuan Dalam Solat Hadiah Kalau buat Orang-orang Macem kita nih Udah deh Kalau mau nyari Husyu Masih Rada jauh Seenggaknya Kita jaga Urusan Waktu Solat Empat Waktunya Awal Waktunya Dan kita Prioritaskan Solat Itu aja dulu Prioritaskan Solat Prioritaskan Solat Artinya Jangan Kalahkan Solat Untuk Apapun Jangan Kalahin Solat Buat Masa Jangan Kalahin Solat Buat Terima Tamu Buat Main HP Jangan Kalahin Solat Untuk Urusan Urusan Yang Lainnya Jangan Kita Kalahin Itu Itu aja Dulu Kita Jagain Waktunya Kita Prioritaskan Solatnya Kemudian Berusaha Untuk Mengerjakannya Dengan Berjamaah Perkara Solat Fardu Untuk Urusan Solat Fardu Kita Berusaha Buat Mengerjakannya Dengan Berjamaah Tiga Itu aja Prioritas Berusaha Mengerjakannya Lebih awal Di Waktunya Kemudian Yang ketiga Bukan Lebih awal Dari Waktunya Sekarang Lut Asar Yuk Maksudnya Di awal Di Lebih Di awal Waktu Kemudian Yang ketiganya Berusaha Untuk Mengerjakannya Secara Berjamaah Masalah Husyuk Sekali lagi Itu hadiah Allah Perkesembahkan Kepada Hamba Hambanya Yang tercinta Yang Kalau kita Dengar Dengerin Ceritanya Orang Yang Husyuk Husyuk Solatnya Benar Benar Di luar Logika Manusia Kok bisa Husyuk Husyuk Sampai Kayak Begitu Pernah Ada Menaranya Masjid Jatuh Di Libanon Sana Menara Masjid Jatuh Di sebuah Kota Yang Memang Orang Orangnya Adalah Ahli Ahli Ibadah Pada Allah Di Kurusan Selain Menara Tersebut Jatuh Memang Jatuhnya Enggak Di Masjid Tapi kan Masjidnya Kebayang Kayak Apa Kayak Apa Paniknya Kayak Apa Bisingnya Gitu Kan Nah Sebelahnya Masjid itu Ada Pasar Pasarnya Buber Gara-gara Menaranya Masjid itu Jatuh Ada Orang Ketika Bubar Dari Pasar Itu Dia Kemudian Lari Mau Masuk Melihat Dalam Masjid Kayak Gimana Gitu Kondisinya Ternyata Yang Di Dalam Masjid Orang Lagi Mengerjakan Sholat Tidak Ada Yang Keluar Satupun Dari Sholat Mereka Sampai Tidak Tau Ada Menara Masjid Jatuh Kita Buru Menara Masjid Ada Tamu Habis itu Bukain Anak Kita Bismillahirrahmanirrahim Sambil Kita Dengerin Iya Mengundang Pengajian Dalam Rangka Mau Ngawinin Oh Siapa Yang Kawin Katanya Si Anak Kita Yang Bukain Pintu Si Ini Dapet Si Ini Informasi Masuk Semua Boro-boro Husyuk Sholat Kita Boro-boro Menara Rubuh Begitu Mudah Sholat Kita Dirubuhkan Gak Usah Pakai Menara Kadang Sudah Sholat Sendirian Makanya Kalau Sholat Fardu Jangan Sendirian Kita Lagi Sholat Nih Di Masjid Sendirian Ada Di Sekitar Situ Orang Lagi Sholat Juga Gitu Berapa Rokaat Ini Rokaat Kedua Atau Ketiga Tapi Rasa Rasa Kayak Udah Lama Sholat Habis Itu Kita Lihat Sebelah Salam Berarti Udah Tiga Soalnya Kita Sholat Barengan Mereka Ya Allah Ya Ya Allah Kadang Nih Yang Sering Nih Nyari Barang Gak Ketemu Begitu Sholat Ingat Ampun Ampun Ini Yang ketawa Berasa Nih Nyari Kunci Gak Ketemu Giliran Sholat Ingat Dimana Koknya Luar biasa Bener Dan Sholat Kita Memang Berantakannya Urusan Hatinya Emang Bener Bener Kata Ubah-ubah Iyah Bukan Disitu Jalan Kita Halimah Sholat Sholat Aje Gitu Emang Kita Mesti Sholat Mesti Sholat Mesti Kita Jagain Itu Adalah Salah Satu Jaga Dari Allah Salah Satu Hubungan Kita Antara Kita Amal Tapi Katanya Ubah-ubah Iyah Bukan Dengan Jalan Sholat Kusyuk Kita Bisa Dapat Ridhonya Allah Karena Itu Jauh Jauh Jalannya Habib Zain Bin Smith Salah Satu Ulama Terkemuka Itu Insyaallah Ahli Dikir Saya Pernah Ikut Jalan Sama Beliau Dari Pagi Sampai Sore Saya Nggak Dengerin Mulutnya Berhenti Dari Quran Dari Dikir Dari Solawat Dari Semua Sepanjang Hari Masyaallah Masyaallah Orang Kalau Ahli Ibadah Bisa Begitu Saya Tau Persis Karena Saya Duduk Pas Di Belakang Beliau Di Pursinya Pursi Mobilnya Siarah Di Kota Hadramut Waktu Itu Diajak Saya Sama Istri Beliau Ini Beliau Lagi Sholat Saya Mau Masuk Ke Rumahnya Saya Masuk Ada Beliau Lagi Sholat Kan Enggak Enak Ya Kalau Mau Masuk Itu Berarti Kita Mesti Lewat Depan Beliau Gitu Jadi Saya Mundur Lagi Saya Tutup Pintu Saya Telepon Bapak Saya lewat Mana Enaknya Bapak Lewat Depan Aja Memang Gak Apa Karena Di Belakang Ada Anak Saya Lagi Minum Teh Di Belakang Jadi Kalau Misalnya Kamu Lewat Depan Lewat Belakang Malah Lewatin Dia Saya Bilang Tapi Lewat Depan Lewatin Habib Zen Lagi Ada Di Situ Habib Zen Lagi Ngapain Kata Hubaba Lagi Solat Oh Gak Apa Kamu Lewat Aja Saya Bilang Kenapa Gitu Karena Habib Zen Kalau Lagi Solat Gak Lihat Gak Denger Apapun Dan Siapapun Dan Itu Beneran Teman Teman Sekalian Saya Lewat Kita Lewat Ada Beberapa Orang Perempuan Yang Lewat Bawa Barang Banyak Kan Orang Kelihatan Kan Kalau Terganggu Atau Apa Atau Nunduk Pandangan Mata Atau Gimana Gak 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 Masya Allah Masya Allah Kehusuan Adalah Hadiah Yang Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Kepada Hamba Hambanya Yang Tercinta Dulu Sayyidina Umar Bin Khattab Teman Teman Situ Sekalian Kalau Lagi Dateng Halnya Kalau Dia Merasa Sambungan Sama Allah Sangat Kuat Kalau Dia Merasa Hubungan Antara Dia Sama Allah Subhanahu Tala Sedang Inten Intensnya Kalau Sholat Ampe Perlu Sewa Orang Maksudnya Diminta Sama Dia Orang Untuk Ngingetin Beliau Sholat Gimana Tuh Dia Bilang Saya Mau Sholat Kamu Baca Kur'annya Jangan Jauh Jauhan Disitu Sini Aja Kamu Liatin Kalau Kamu Liatin Saya Sholat Berdiri Enggak Ruku Ruku Ingetin Saya Buat Ruku Jadilah Beliau Sholat Liatin Orang Iya Enggak Ruku Ruku Akhir Ya Amir Al-Muminin Ruku Belum Dengar Ya Amir Al-Muminin Ruku Amir Al-Muminin Ruku Allahu Akbar Baru Dengar Ntar Kalau udah Ruku Lagi Nekmatnya Ruku Lupa I'tidal Amir Al-Muminin I'tidal Zahmi Allah Liatin Ntar Sujud Lagi Nekmat Sujud Sampai Nggak duduk Amir Al-Muminin Duduk Amir Al-Muminin Duduk Allahu Akbar Dari Dari Nekmatnya Mengerjakan Solat Sampai 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 Kalau udah Berdiri Rupa Ruku Sama Kayak Orang Dari Senengnya Menjabat Sampai Kalau udah Duduk Lupa Berdiri Maaf Ini Sibiran Bukan Kepada Siapapun Ada Orang Dunia Yang Kayak Begitu Ada Orang Akhirat Yang Kayak Begitu Masya Allah Teman-teman Sehidu Sekalian Solatnya Mereka Husyuknya Sampai Kayak Begitu Sampai Perlu Bayar Orang Buat Ngingetin Dia Solat Kalau Kita Kebalik Balik Kalau Kita Bayar Orang Buat Ngingetin Kita Buat Solat Ya Allah Sehidu Sekalian Saya Melihakan Sayyidina Ali Zainal Abidin Ampe Rumahnya Kebakaran Ampe Rumahnya Kebakaran Dan Beliau Masih Dalam Keadaan Solat Ampe Udah Rusak Semua Orang Yang Ya Amirul Mumin Harik Ya Amirul Mumin Nar Ya Bukan Amirul Mumin Ya Ya Sib Ibn Binti Rasulullah Sib Rasulullah Semua Orang Pada Tegurin Beliau Sayyidina Ali Zainal Tuhan Tuhan Kebakaran Tuhan Beliau Lagi Salat Allah Sami Allah Kebakaran Sekitarnya Api Dan Beliau Tetap Sampai Begitu Salam Baru Kebakaran Orang Bilang Kita Udah Ingetin Aduh Saya Emang Gak Kelihatan Di depan Saya Ada api Yang Lebih Besar Api Sekecil Ini Gak Kelihatan Di depan Saya Bin Raka Maksud Masya Allah Masya 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 Kasih Allah Subhanahu Wa ta'ala Teman-teman Saya Sekali Atau Yang Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Sakran Alayhi Rizwan Allah Ini Ada Makam Beliau Pernah Saya Kunjungi Beberapa Kali Di Kota Tarim Di Zambal Ada Makam Satu Ulama Besar Di Sana Namanya Sayyidina Abu Bakar As-Sakran Itu Dapat Julukan As-Sakran Artinya Adalah Sang Pemabuk Orang Yang Mabuk Bukan Karena Beliau Mabuk Bukan Akan Tetapi Karena Beliau Kalau Lagi Sholat Kayak Orang Mabuk Gak Sadar Apa- Apa Gak Merasa Apa- Apa Beliau Dapat Julukan Seperti Itu Karena Beliau Sakit Sekalian Dibawa Pergi Ke Dokter Kata Dokter Ini Harus Di Operasi Beliau Setuju Yaudah Bismillah Operasi Operasi Biar Sehat Jadi Bisa Berdakwa Lebih Lama Ibadah Lebih Lama Sebelum Di Operasi Dokternya Bilang Silahkan Diminum Syekh Dia Bilang Apa Ini Ini Khomer Zaman Itu Belum Ada Bius Apalagi Bius Lokal Masih Belum Ada Dia Bilang Kasih Khomer Minuman Keras Buat Apa Ini Dia Bilang Biar Nggak Sadar Kalau Lagi Di Operasi Karena Sakit Banget Kalau Di Operasi Dalam Keadaan Sadar Kayak Apaan Sakitnya Jadi Minum Dulu Ini Satu Gelas Udah Dalam Keadaan Mabok Nggak Sadar Baru Kita Bisa Operasi Gitu Oh Nggak Mau Saya Minum Ini Haram Tapi Ini Dalam Merangkap Pengobatan Dalam Merangkap Dioperasi Kalau Nggak Kaya Gimana Cara Kita Operasi Dibikin Apa Dulu Biar Ngasadar Biar Ngesakit Nggak Ini Haram Allah Udah Haram Kamer Kalau Gitu Nggak Bisa Dioperasi Ini Sebenernya Kamer Ini Buat Apa Katanya Beliau Biar Antum Nggak Berasa Oh Gitu Ini Tau Kok Saya Kapan Nggak Berasa Saya Tau Kapan Saya Nggak Berasa Kalau Saya Lagi Sholat Kalau Saya Lagi Sholat Saya Nggak Berasa Apa Operasi Aja Kalau Saya Lagi Sholat Maka Teman-teman Sekalian Beliau Mau Di Operasi Beliau Sholat Jadi Beliau Berdiri Dokter Mulai Buka Mulai Digunting Dokter Nih Punggungnya Darah Darahnya Dilap Ini Apa Segala Macem Mulai Digunting Gunting Diambil Penyakitnya Dia Ruko Dokternya Ikut Penunduk Bagaimana Dan itu Nggak Kelihatan Kayak Nahan Sakit Kayak Nahan Peri Beliau Kemudian Sujud Ya dokternya Ikut-ikut Kebawah Semuanya Seperti itu Teman-teman Sini sekalian Sampai Keluar Operasinya Tidak Terlihat Ada Rona Wajah Kesakitan Abis Selesai Sholat Sudah 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 Dipakein Baju Lagi Sudah Rapi Beliau Malah Nanya Kenapa Nggak Dioperasi Pas Saya Sholat Tadi Sejak Itu Beliau Dapet Julukan Asakron Orang Yang Mabuk Dalam Sholat Nah Ini kan Urusan Urusan Kayak Begini Mau Sampai Kapan Juga Kita Hidup Nggak Bakalan Ada Waktunya Kita Kayak Gitu Kira Kira Ada Nggak Kita Tiba Tiba Mendadak Dadak Sholat Nggak Sadar Apa Kira 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 Kan Nggak Ada Ceritanya Tengah Saya Sekalian Maka Kalau Kita Mau Membenahi Hubungan Antara Kita Sampai Sekurangnya Benahi Sholat Kita Dalam Urusan Prioritas Kan Sholat Jaga Waktunya Sholat Berusaha Untuk Mengerjakannya Dengan Berjamaah Itu Aja Itu Aja Serikus Sekalian Saya Muliakan Selain Daripada Sholat Doa Doa Itu Hubungan Antara Kita Malah Kalau Kamu Ingin Hablu Min Allah Benar Doa Doa Jangan Ditinggal Jangan Jadikan Doa Sebagai Sekedar Sebab Doa Adalah Semua Yang Kamu Perlukan Jangan Doamu Hanya Sekedar Kita Kan Kalau Doa Sekedar Abis Nggak Bisa Napa Ngapain Yaudah Asal Doa Aja Dih Gitu Yaudah Doa Jadi Kadang Kadang Sering Kita Doa Tuh Kayak Kalau Dibilang Doa Iya Minta Nggak Doa Iya Tapi Minta Nggak Gitu Doa Abis sholat Doa Kamu Abis sholat Doa Minta Nggak Doa Tapi Nggak Minta Kita Sering Doa Tapi Nggak Minta Sebab Doanya Kita Pikirannya Kemana Tapi Kayak Yang Kamu Minta Tuh Apa Tadi Nggak Jelas Suka Begitu Suka Begitu Suka Begitu Bagaimana Akan Terjalin Satu Hubungan Antaramu Sama Allah Jika Bahkan Ketika Kamu Berdoa Kamu Tidak Benar Benar Minta Sama Allah Itu Kalau Kamu Bayangkan Kalau Kamu Bayangkan Kepada Seseorang Lebih Kepada Ngeledek Loh Daripada Minta Kenapa Nggak Bilang Langsung Tunggu Tunggu Nih Kamu Sebenarnya Ayu Ngeledek Saya Atas Ayu Ngeledek Saya Atas Apa Sih Itu Lebih Kepada Ngeledek Loh Teman Teman Daripada Minta Benar Benar Nggak Abis Itu Kemudian Kamu bilang Kok Saya Udah Doa Tapi Nggak Dijabah Ya Nah Kamu Nggak Serius Mintalah Dengan Serius Biar Allah Menanggapi Dengan Serius Makanya Saya Kalau Ditanya Ustazah Doa Apa Yang Bagus Berdoalah Dengan Bahasamu Nggak Perlu Nyari Doa Yang Bagus Berdoalah Dengan Kalimatmu Sendiri Apa Yang Kamu Minta Minta Asal Jangan Dalam Solat Sebab Dalam Solat Tidak Boleh Ada Bahasa Yang Lain Tapi Kalau Di Luar Solat Mintalah Seperti Apa Yang Kamu Mau Ustazah Biar Anak Saya Soleh Apa Doanya Ya Minta Anak Yang Soleh Minta Saya Minta Kayak Gita Ya Allah Saya Punya Anak Yang Soleh Ya Allah Saya Nggak Ngerti Cara Doanya Ya Itu Dia Kamu Saya Nggak Ngerti Ya Allah Caranya Allah Pengen Punya Anak Yang Soleh Tapi Saya Nggak Faham Ya Allah Gimana Ngedidiknya Bahkan Gimana Mintanya Saya Nggak Ngerti Ya Allah Tolongin Saya Ya Allah Pokoknya Saya Minta Biar Anak Saya Jadi Anak Yang Soleh Bukankah Engkau Berkuasa Yang Orang Tuan Yang Gak Soleh Saya Anak Saya Soleh Bisa Kan Ya Allah Gitu Allah Allah kan Ijabah Kalau Kamunya Minta Dengan Serius Coba Lihat Ingat Doa Yang Kamu Minta Dengan Tenaga Dijabah Coba Kamu Ingat Ingat Saat Kamu Lagi Bener Bener Kesusahan Saat Kamu Lagi Bener Bener Serius Minta Biar Anak Kamu Sehat Lagi Dia Sakit Misalnya Saat Kamu Lagi Bener Bener Ngeliat Suamimu Kesakitan Terus Kamu Doyok Dikasih Sehat Dikasih Dikasih Kalau Kamu Minta Dengan Sungguh Sungguh Allah Kasih Sebab Itu Dalimu Talimu Antara Kamu S.W.T Kalau Kamu Minta Dengan Sungguh Sungguh Bakal Dikasih Semua Jangan Suka Meremehkan Diri Sendiri Kamu Mungkin Tidak Penting Tapi Kamu Punya Dat Yang Maha Penting Kamu Mungkin Tidak Mulia Kita Hina Teman Teman Sini Sekalian Tapi Kita Meminta Kepada Yang Maha Mulia Yang Maha Kuasa Maka Jangan Remehin Diri Sendiri Orang Kayak Saya Mendoa Kayak Begitu Rasanya Tidak Pantes Maka Minta Sama Allah Tenang Aja Kita Akan Diberi Sesuai Dengan Apa Yang Kita Minta Kalau Kamu Nggak Minta Yang Bagaimana Mau Diberi Serikat Sekalian Saya Dulu Dari Kecil Minta Allah Ya Allah Jangan Pisahkan Saya Dari Ilmu Agama Karena Saya Hobi Banget Baca Kitab Saya Seneng Banget Kalau Lagi Belajar Di Pondok Seneng Banget Kalau Belajar Nikmat Kalau Lagi Dengerin Kajian Dari Ustadz Yang Saya Suka Bukan Ustadz Nya Penasaran Siapa Ustadz Yang Ditaksir Nga Bukan Ustadz Maksudnya Kajiannya Saya Suka Kajiannya Itu Saya Bener Bener Sampai Kalau Ustadz Nggak Datang Nangis Udah Saya Tungguin Seminggu Terus Dia Nggak Datang Sembarangan Kesel Saya Bisa Enak Banget Gitu Kalau Pas Dengerin Cerita Ada Dulu Ustadz Ngajarin Ilmu Sejarah Nabi Kalau Beliau Nggak Datang Rasanya Kesel Banget Saya Cerita Apa Lagi Yang Hari Ini Terlewat Kalau Dia Datang Kan Saya Bisa Benerin Cerita Itu Kalau Beliau Cerita Tentang Nabi Muhammad Saya Mata Saya Saya Bisa Bayangin Mata Saya Berbinar Binar Kayak Orang Kayak Ibu Ibu Kalau Ngeliat Tas Atau Baju Atau Belanjaan Itu Doa Dijabah sama Allah Kalau kamunya minta dengan sungguh-sungguh Gitu Saya dulu paling gak demen Sama piket Jadi kalau udah nyapuk Gitu kan, ya Allah malasnya Kalau apalagi nyikat kemerman Malas pengen buru-buru selesai Ya Allah Ada kayak gitu yang ngerjain buat saya Ya Allah Subhanallah Enggak dimana, enggak dimana Bahkan jadi santri aja Itu terakhir kalinya tuh Saya pakai acara nyikat kemermandi Pakai acara cuci baju Habis itu setiap kali saya mondok Alhamdulillah Selalu bertemu dengan teman-teman yang Sini ustazah saya cuciin bajunya Sini kak saya cuciin bajunya Gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Allah ijabah doa kita teman-teman sekarang Asal serius mintanya sama Allah Asal serius mintanya Jadi para jomblo Kamu masih berpeluang Untuk punya Pasangan hidup yang soleh Selagi kamu masih terus meminta Kepadanya Begitu kamu berhenti meminta Ya udah Mungkin calon suami kamu sudah berpulang Rahmatullah Jangan gitu dong Nah itu kan makanya minta terus Gitu Kalau kamu berhenti doa Ya mungkin Ya udah enggak gitu Dia selagi masih doa Hablun Minallah Doa sama Sholat Hablun minannas Kalau hablun minannas gimana nih Hablun minannas urusan antara kita sama manusia Sebenarnya teman-teman saya sekalian Hablun minannas itu juga bagian dari hablun minallah Karena kita enggak akan bisa benar hubungan antara kita sama Allah Kalau hubungan kita masih sama manusia Sama hambanya Allah Musah Sebenarnya semua manusia yang ada di sekeliling kita Ini juga saksi-saksi Allah di atas muka bumi Dan lagi pula Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain Kan begitu? Nah Allah perintahkan Jadi bagian dari hubungan kita kepada Allah adalah juga hubungan kita sama-sesama manusia Jadi mesti kayak gimana sih kita sama-sesama manusia Nabi kasih arahan Kata Nabi Muhammad AS Berbuat baiklah bahkan kepada yang tidak baik padamu Maafkan yang berbuat salah padamu Begitu kan ya Maafkan yang berbuat salah padamu Tetaplah berbuat baik Bahkan kepada yang berbuat tidak baik padamu Sambung hubungan Sambung hubungan Sama yang memutuskan hubungan denganmu Sambung hubungan bukan berarti harus dekat sama setiap orang Enggak Kita enggak mungkin bisa dekat sama setiap orang Kan begitu ya Bisa enggak dekat sama semua orang di atas muka Enggak bisa Kenal sama semua orang aja enggak bisa Tapi kalau kita harus berbuat baik sama setiap orang yang bersentuhan dalam kehidupan kita nih Nah itu kita bisa Betul kan? Kalau ketemu pedagang yang kamu beli somai mesti baik Kamu bukan berarti harus berbuat baik sama seluruh pedagang somai di atas muka bumi Enggak Tapi kamu harus tetap baik sama orang yang kamu lagi beli somai sama dia Gitu loh Halo Kan gitu Dulu ada orang Teman-teman saya sekalian Dia Dia mencari ilmu kebijaksanaan Dia bilang Kalau dia ketemu jawaban dari tiga hal Dia akan jadi orang bijaksana Pertanyaannya gini Kapan waktu yang paling penting? Siapa orang yang paling penting? Apa perkara yang paling penting? Dia cari Cari orang bisa memberikan jawaban tersebut Sampai kemudian dia bertemu dengan Al-Hakim Seorang yang sangat bijaksana Si Al-Hakim ini Kemudian memberitahu sama dia Jawaban tiga hal tersebut Dan dari itu Dia kemudian menjadi salah satu orang yang paling bijaksana Paling paham Gimana cara menjalankan kehidupan dengan baik Kapan waktu yang paling penting? Satu nih Kapan waktu yang paling penting? Waktu itu ada tiga teman-teman saya sekalian Sekarang Lalu Masa yang akan datang Waktu yang paling penting? Yang sekarang Sebab yang kemarin Udah gak bisa kamu bikin apa-apa Yang akan datang Belum datang Sehingga kamu juga gak bisa bikin apa-apa Dan gak ada cara untuk memperbaiki masa depan Kecuali dengan melakukan terbaik yang bisa kamu lakukan pada hari ini Maka kalau ditanya waktu yang paling penting adalah Waktu yang sekarang Katanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Alhamdulillah Seringkali Penyesalanmu terhadap yang lalu Dan perencanaan Dan perencanaanmu terhadap yang akan datang Menghilangkan berkah dari waktumu yang sekarang Mestinya pelajar Dan pelajaran yang disampaikan Dan pelajaran yang disampaikan didengarkan akhirnya lewat Orang jamaah yang biasa hadir di majelis Kok lama banget gak pernah datang Pas ketemu setahun Kemudian baru ketemu Saya bilang Kak kemana aja ya gak pernah kelihatan di majelis Biasanya selalu duduk di depan gitu Saya suka kelihatan Terus dia bilang kayak gini Iya Ustazah Abis ngawinin Abis kawin kah Enggak abis ngawinin anak Ustazah Nah kenapa setahun Iya Ustazah kan kita rencanain dari sebelumnya Setahun Setahun Kalau dia kawin juga Hamil udah lahir Setahun Yang bisa kamu lakukan sekarang Kamu lakukan Gitu Enggak usah rencanain panjang-panjang Lagian ya Orang ngawinin Mau direncanain panjang kayak gimana Pendek kayak gimana Jadinya kayak gitu-gitu juga Betul gak Tah? Betul Betul nih I.O. Jadi saya tanya Mau direncanain yang setahun sebelumnya Lima bulan sebelumnya Gitu kan Gitu kan Sama yang Mepet-mepet aja juga Jadi juga Kayak gitu-gitu aja kan Menikah Gitu gak? Gitu gak sih? Secara saya kawinnya mendadak-dadak soalnya dulu Tau gak sih? Langsung nih Tau gak sih? Saya itu waktu akad nikah Saya gak denger Karena waktu akad nikah Saya dinikahin Itu abah saya Sama suami saya Waktu itu masih jadi calon Ya Itu tuh ada di ruangan yang lain Dan kita di ruangan yang lain Kitanya Sayangnya waktu itu Lagi hadir pengajian Gini loh Jadi saya gak tau Kapan saya dinikahin Saya gak tau Angkah tuh ke Wazawaj tuh ke Mobil tuh nikah Itu saya gak tau Gak tau Padahal tuh saya yang hanya disitu Yang jadi saya terima Nikahnya Kan nikahnya tuh Nikahnya saya tuh Saya gak tau Abis gitu Abis gitu Saya waktu nikah itu Saya gak tau Rupanya suami saya Tuh Jadi kalo yang bilang Kalo kawin Harus pake pacaran dulu Kalo gak pake pacaran Gimana mau kawin Saya tantangin Nih Saya kawin Rupanya suami saya Saya gak tau Temen-temen saya Gak liat Gak liat Kayak gimana Dia tuh Untung aja ganteng Saya sih bersyukur Dia ganteng Saya gak tau Dia kali ini Nyesel-nyesel Yesel-nyesel Kayak gini Yaudah deh Tau sendiri Biarin aja Jadi temen-temen Saya sekalian Jangan sampai Perencanaanmu Terhadap yang akan datang Menghancurkan Berkah Dari waktumu Yang sekarang Tuh Yang mau nikah Sampai Aduh Ruwetnya Luar biasa Dari mulai Nyari Calonnya Sampai yang haram-haram Dikerjain Abis itu Sudah ketemu Nyari tempatnya Buat nikah Nyari Undangannya Pilih warna Undangan aja Sampai berbulan-bulan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bunganya Ininya Itunya Ketil banget Itu Mbak biarin Jadi urusannya I Oh Nggak usah Nggak usah Teman-teman Saya sekalian Yang mana Yang prioritas Itu yang harus Kamu pikirkan Gitu Yang Jadi sesuatu Yang akan Kamu tinggalkan Begitu aja Udah aja sih Nggak usah Yang berlebihan Berlebihan Nggak usah Waktu yang sekarang Yang paling berharga Dalam waktu Yang kita sekarang Sedang jalan Ini yang paling berharga Gitu ya Kemudian Siapa orang yang Paling penting Serius kalian Siapa yang paling penting Orang tua penting Penting Suami penting Penting Anak penting Penting Guru penting Penting Tukang Somai Yang paling penting Adalah orang Yang kamu Sedang berhadapan Dengannya Siapapun Orang tersebut Karena Orang tua Mu penting Tapi sekarang Di saat saya Sedang berhadapan Dengan teman-teman Semuanya Adalah bukan Hal yang Pantas Jika saya Di tengah-tengah Mengajar ini Saya kemudian Telepon orang tua saya Betul Bukan berarti Orang tua Enggak penting Penting Akan tetapi Ketika saya Tidak sedang berhadapan Dengan orang tua saya Mereka bukan Yang terpenting Dalam kehidupan saya Gitu Orang yang paling penting Adalah orang yang Kamu sedang berhadapan Dengannya Saya sekarang Sedang berhadapan Dengan teman-teman Maka bagi saya Kalian semua Adalah The best Apa nih The best Jemaah Di atas Muka bumi ini The best Teman-teman Di atas Muka bumi ini Kalian semua Sebab kalian semua Yang akan menjadi Saksi Apakah saya Menyampaikan Dengan benar Apakah saya Memberi sesuatu Hal yang benar Kalian semua Yang akan jadi Saksinya Di hadapan Allah SWT Sama halnya Sama halnya dengan Bagi kalian semua Yang ada di tempat ini Pada siang hari ini Mau yang di depan Ataupun yang di belakang Orang yang paling penting Bagi kalian saat ini Adalah Saya Maafkan saya Maafkan Suami saya Guru abang saya Waktu belajar di Hadramatulun Itu beliau Bukan hanya Seorang Sheikh Bukan hanya Seorang ulama Bukan hanya Seorang hadib terkemuka Akan tetapi Beliau adalah Salah satu Dari orang-orang Yang dapat melihat Cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala Dapat melihat Sesuatu hal Yang tidak dilihat Ada Salah satu reja maaf Ini cerita abang saya Cerita abang saya Dia pulang dari Ngaji gitu kan Pengajinya Guru gak tau-tau Gak bisa melihat Dengan cahaya Allah Alhamdulillah Ya gak Jadi teman-teman Sehingga sekalian Saya melihatkan Yang terpenting Orang Yang terpenting adalah Yang kamu sedang Berhadapan dengannya Hablun Minanas Talinya itu Mesti bagus Kamu lagi Adepan sama siapapun Mesti kayak gitu Anggap dia yang Paling penting Demikian Cara Nabi Muhammad Memperlakukan Setiap orang Makanya kenapa Para sahabat itu ya Jatuh cintanya Nabi Muhammad Kayak begitu Kenapa Kenapa para sahabat itu Mengidolakan Nabi Muhammad Untuk kayak begitu Kenapa mereka Mencintai Nabi Sampai Sampai dengan Mau mengorbankan Apapun Demi Nabi Muhammad Betul Bahwa Karena mereka Mencintai Allah Karena iman Karena hidayah Itu betul Tapi salah satunya juga Karena memang Akhlakul karimahnya Nabi Muhammad Sampai dengan Menjadikan bersama Dengan siapapun Orang tersebut Merasa Istimewa Di hadapan Di hadapan Nabi Muhammad Hadapin anak kecil Gitu Nabi Teman-teman Sampai sekalian Lagi jalan Ada anak kecil Disamperin Nabi Karena Sedang berhadapan Denganya Sedang dilewatin Orang yang kamu Ketemu saat ini Belum tentu Ketemu lagi Di masa yang Akan datang Kamu gak tau Mungkin dia mati Dua hari lagi Kan gak paham Atau kitanya Yang meninggal dunia Kan gak paham Maka terhadap Setiap orang Berikan kesan Yang baik Sebab mereka Saksi-saksimu Di atas muka Nabi ketemu Sampai anak kecil Anaknya lagi Main-mainan air Nabi lagi jalan nih Mungkin urusan penting juga Karena Nabi kan Semuanya urusannya penting Gitu ya Nabi duduk Kemudian Nabi Tanya-tanya gitu Oh Kamu dimana Ruahnya Di sana rusuk Nabi kemudian Seneng ya Diambil airnya Nabi Muhammad Nabi ikut Main-main air Sama dia Di saat yang Ibunya aja Merasa kerjaan Anaknya gak penting Sampai gak nemenin Main sama anak-anak Ibu-ibu nih Banyak banget Yang Memikirkan Masa depan Anak Sampai kehilangan Kebersamaan Dengan mereka Di masa sekarang Saya harus kerja Biar anak Sekolahnya Bener Saya harus Begini Biar Saya harus punya Banyak tabungan Biar anak Bisa kuliah Bisa begini Bisa begitu Di masa-masa Yang dia memikirkan Masa depan anak Dia kehilangan Kebersamaan Dengan anaknya Di masa sekarang Banyak Kayak Yang kayak gitu Banyak Teman-teman Teman-teman Kalau kamu kehilangan Mereka di masa Kecilnya Kamu akan kehilangan Mereka di masa Dewasanya Coba aja Perhatikan Para ibu-ibu Yang kehilangan Anaknya Di masa Mereka Kanak-kanak Akan kehilangan Rasa Connecting Hablun Minan Nasnya Udah hilang Talinya tuh Udah gak bisa Nyambung Karena disaat Mereka memerlukan Kasih sayangmu Di masa kecil Mereka tidak Mendapatimu Di masa tersebut Maka Selain kesekalian Saya muliakan Dengan siapa Kamu bersama Pentingin Orang yang Kamu sedang Bersamanya itu Nabi itu Lagi barengan Anak-anak Mainin air Nabi masukin air juga Anaknya itu Modalnya Mainannya gini Masukin air Gitu Nabi ikutan Nabi masukin air Kemudian Ke wajahnya Anak tersebut Anaknya kegirangan Sejak hari itu Wajahnya dikenal Wajah yang Selalu menyenangkan Siapapun yang memandangnya Bahkan sampai tuanya Berkah Semburannya Nabi Muhammad Ada seorang anak Teman-teman saya sekalian Nabi lagi lewat gitu Ngeliatin ada anak gitu ya Sendirian dia Anaknya tersebut itu Ada poninya Nabi Main-mainin poninya Kata Nabi Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Rasulullah Abis itu Nabi Dia cium tangan Nabi Abis itu Nabi main-mainin Poninya Kamu lucu Gitu ya Gemes gitu Kalau anak sekarang nih Gemes gitu Abis itu teman-teman saya Sekalian Terudungan saya rapi ya Abis Apa Abis mungkin kan Nah teman-teman Ngeliat saya gemes lagi Kalau Berantakan Terudungannya Abis gitu Terus Anak itu Terkenal dengan Bau wangi Dari poninya Sampai tua Berkahnya Nabi Muhammad Alihissal Berkah kasih sayangnya Nabi Muhammad Alihissal Berkah perilaku Akhlak Nabi Muhammad Alihissal Nabi itu pernah Dilihat seorang anak Umur 10 tahunan 11 tahunan Lagi mainan burung Depan rumahnya Sendirian Depan rumahnya gitu Main-mainan burung Samperin sama Nabi Terus Nabi Muhammad Belang kayak gini Heh nak Lagi ngapain burungmu Ya zuher Kata Nabi Muhammad nih Mada faalan luger Apa yang sedang dilakukan Sama burung kecilmu itu Rasul Dia suaranya cakep banget Dengerin Dengerin Dilih gitu Nama Nabi 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 nya gitu Diajak main-mainan Nabi dengerin gitu Terus Nabi Muhammad Belang kayak begini Taukah kamu nak Burungmu ini Nggak lagi berkicau Oh lagi apa Rasul Dia lagi berzikir Nabi kemudian Bawain ayat Mamin Syai'in Fisamawati wal'ard Illa yusabih Bihandih Gaira annakum Latafqahuna tasbihat Tidak ada sesuatu Di atas muka bumi ini Kecuali semuanya Bertasbih kepada Allah Hanya saja kalian Yang tidak memahami Suara tasbihnya Oh gitu ya Rasul Anak ini Sangat cinta sama Nabi Gimana nggak cinta Digituin Dan Nabi Setiap kali ngeliat Anak itu di masjid Sholat Mau apa-apa gitu Nabi selalu tegur dia Ya zuhir Mada faalan nugir Kata Nabi gitu Eh nak Apa yang sedang dilakukan Burung kecilmu Dia selalu bilang Dia sedang berzikir Kepada Allah Betul Kata Nabi Muhammad Satu hari burungnya mati Sedih dia Kata saudara-saudaranya Allah loh Burung luang Kayak begitu Kata yang cewek nih Lebai loh Dia kuburin di belakang Bacain tahlil Kavanin Mandiin gitu Lagi dia kayak begitu Kayak dia ngerasa Nggak ada yang ngertiin dia nih Gitu kan di rumahnya Bapaknya bilang Ntar Mau beliin lagi Burung yang baru Udah repot amat sih Tiba-tiba dia ngetuk pintu Dibuka Nabi Muhammad Ali sel-sel Dia nanya Ya Rasulullah Mau ketemu Bapak Kata Rasulullah Enggak mau ketemu kamu Ada yang penting Rasul Apa disuruh ngumpulin Temen-temennya Nabi mau dakwah gitu ya Perkara penting itu kan Mau ngaji Mau bikin majelis gitu Kata Nabi Iya Saya Mau ketemu kamu Ada yang penting Rasul Iya Apa itu Rasul Di undek-dekan nih Kata Nabi gini Saya denger kamu kehilangan Binatang kesayanganmu Kehilangan kesayanganmu Kata Nabi Bahkan Nabi gak bilang binatang Saya denger Saya denger kamu kehilangan Kesayanganmu Maksudnya burung tadi itu Kata Nabi Muhammad Saya datang dari rumah Ke rumahmu ini Dari rumahku ke rumahmu Untuk bertakziah padamu Mendoakan Semoga kamu dapat Kesenangan Kesayangan yang baru Orang seperti ini Menurutmu Adakah Mungkin Seseorang Tidak jatuh cinta Dengannya Orang yang Mentingin Siapapun saja Yang dia sedang Berhadapan Dengannya Adakah mungkin Ada orang Merasa terabaikan Ada anak Merasa terabaikan Ada pasangan Merasa terabaikan Gak ada Teman-teman Dan kalau kemudian Kita merasa Ada begitu banyak Terabaikan Orang-orang Di segeliling kita Pasti Pasti Bukan karena Kitanya yang Gak Ini ya Bukan Ya Dianya aja yang Lebai tuh Padahal saya Begini begitu Bukan Tapi pasti karena Kita kurang mampu Menghargai mereka Ketika kita sedang Berhadapan dengannya Nih Kamu gak harus Jadi istri Yang Melayani Suami Yang Wah Sampai Gimana deh Gitu ya Servis yang Luar biasa Di rumah Untuk menjadi Seorang istri Yang dicinta oleh Suamimu Gak perlu Yang Sampai Minyak wangi Kamu Rendeman Dandan Mukanya Kamu Gimanain Kemudian Kamu Masakin Yang Paling Enak Di Rumah Gitu ya Bukan gak harus Gak harus Kayak begitu Gak harus Kayak gitu Menurut saya sekalian Yang kamu Perlukan Cuman Ketika suamimu Sedang bersama Denganmu Sunggingkan Senyum Terbaikmu Tanyakan Kabarnya Pegang-pegang Tangannya Ikutlah Larut Dengan Apa Yang Dia Rasakan Pinjamkan Dua Telinga Ketika Dia Berbicara Jangan Hanya Dikasih Satu Telinga Kalau Kamu Cuman Kasih Satu Telinga Lo Dengerin gak Sih Kata Suaminya Tuh Karena Kamu Minjeminya Cuman Satu Telinga Dengar Kok Tapi Kamu Sibuk Amat Handphone Tenang Aja Ini Handphone Pake Mata Saya Dengerin Pake Telinga Itu Namanya Satu Telinga Kamu Pinjemin Jangan Salahkan Siapa Siapa Jika Dia Mencari Telinga Satunya Di 200 Senda Kamu Gak Bener Dalam Menjalin Hablon Minanas Akhirnya Gak Connect Teman Teman Selalu Sekalian Gak Ada Connecting Kamu Kamu Sama Dia Cuman Kebersamaan Secara Tempat Tidak Kebersamaan Secara Rasa Tuh Amat Anak Juga Gitu Bukan Hanya Dengan Kamu Barengan Amat Dia Gitu Dia Ada Dimana Kamu Ada Disitu Gak Penting Begitu Yang Penting Itu Ketika Kamu Barengan Sama Dia Istimewakan Dia Buatlah Dia Merasa Bahwa Kamu Berada Dalam Dunianya Dia Bersama Dengan Kamu Dalam Dunia Dia Ini Katanya Nabi Muhammad Kaliminas Alag Gerukulihim Berbicaralah Sama Semua Orang Dengan Bahasa Mereka Dengan Pemahaman Mereka Dengan Pemikiran Mereka Masuklah Dalam Dunia Orang Yang Kamu Sedang Bersamanya Itu Wala Gisama Anak Anak Bahaslah Urusan Urusannya Pentingkan Mereka Pentingkan Mereka Gimana Anak Tadi Di sekolah Yang Kamu Rasakan Ibu Ibu Banyakan Anak Anak Terus Nanya Gitu Mama Mau Kamu Begini Begini Pernah Ibu Tanya Sama Anak Kamu Maunya Mama Kaya Gimana Pernah Jarang Jarang Teman Teman Segini Sekali Jarang Kalau Udah Ngadepin Anak 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 Jadi Mau Kamu Mama Apa Gitu Saya Suka Lihat Ibu Ibu Di Sona Sona Ayo Ayo Saat Kamu Sedang Bersama Dengan Ibu Kamu Dia Adalah Orang Terpenting Dalam Hidupmu Yang Allah Jadikan Surgamu Berada Di bawah Telapak Kakinya Jadi Lagi Bersama Dengan Ibu Kamu Tuh Surga Kamu Ada Di bawah Telapak Kakinya Artinya Gimana Sering-sering Pegang Kaki Ibu Surga Kamu Bawa Telapak Kakinya Jadi Men Bicet Bicetin Gitu Kamu Lagi Kenapa Jagain Surga Mak Gitu Kata Allah Surga Seher Di bawah Kepi Mama Bisa Jaga Jagain Mak Gitu Gitu Loh Teman-teman Sekalian Amma Ibu Tuh Jadilah Anak Kan Begitu Amma Kakak Kamu Amma Abang Kamu Jadilah Adek Amma Suami Kamu Jadilah Istri Gitu Sama Setiap Orang Istimewakan Orang Tersebut Tuh Kalau Kamu Bisa Mengerjakannya Habluminan Nas Bakalan Bagus Antara Kita Mas Siap Coba Kita Lihat Itu Bagian Dari Bekal Kita Menuju Akhirat Kita Sebab Akhlakul Karimah Teman-teman Saya Adalah Bekal Terbesar Menuju Surga Allah Subhanahu Ta'ala Nabi Satu Ketiga Bercerita Kata Ya deh Ini minta maaf Ini salah Maaf ya Maaf ya Tinggalin gitu Perdebatan tersebut Dia emang salah Dia emang salah Atau dia emang gak ngerti juga Jadi dia meninggalkan Perdebatan tersebut Allah Akan Bangunkan Baginya Rumah Di surga Bawah Surga Tapi Ngemper Lumayan Daripada Gak ada Biar Gak ada Ngemper Gak apa-apa Ya gak Emang kita Salah Karena ada juga Kalau orang Uh dia tau Salah Tetep aja Begur Walaupun gak tau Dia cok debat Hanya Padahal salah semua Yang dia bilang Ya Allah Ya Allah Makanya sih Kalau udah ada orang Nanya gitu Ustadah Kalau ada orang bilang Begini-begini Saya mesti jawab apa Saya gak jawab Karena kalau saya jawab Akhirnya dia jadi Berdebat Sama orang itu kan Itu biarin aja Ustadah kok gak jawab Jawab sih Ustadah Saya akhirnya jadi kalah Di debat Emang Emang mestinya Kamu gak usah Kalah Teman-teman Sekalian Tapi Ngalah Ya Kalau ada orang Nyari debat Sama kita Nyari Menang Nyari menang Nyari menang Enggak usah ditanggepin Udah aja Tinggalin gitu Mantara kalmir Allah Siapa yang meninggalkan Perdebatan Padahal dia benar Padahal dia tahu Padahal dia Yang ngerti gitu Tapi dia tinggalin Perdebatan Karena saya gak mau Berantem Saya gak mau bertengkar Saya gak mau Ada orang Gak enak Kan kalau ada orang Berdebat kan Carinya cari Kemenangan Gitu ya Nah gitu Kita tinggalin Walaupun kita tahu Walaupun kita paham Maka teman-teman Sekalian Kata Nabi Muhammad bilang Akan dibangunkan Baginya rumah Di tengah surga Surga yang bergantung Sahabat nanya dong Rasul Kalau yang atas Buat siapa Rasul Surga yang atas Kan tuh di bawah Sama di tengah Yang atas buat siapa Diman has sunat akhlaku Buat orang yang bagus akhlaknya Yang bahkan Tidak akan pernah Menghadapi perdebatan-perdebatan Gak 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 kepikir Mau buat debat-debat Mau buat berantem Mau buat pertengkar Gak ada Orang setiap kali ketemu Sama orang dia senyum Lihat kali ada apa Ya udah Gak ada ceritanya Bertengkar Gak ada ceritanya Bertengkar Bertengkar sama suami Gak ada ceritanya Orang setiap kali Suaminya nyalahin dia Dia Iya maafin ya pak Memang Saya mau gini orangnya Boro-boro Mau dimarahin Gak tega Suaminya juga Halo Coba diingat-ingat Kalau lagi suaminya Marah Kamu gimana Jawabinnya Itu masalahnya Teman-teman serikus kalian Istimewakan Siapapun Yang kamu sedang Bersama dengannya Pertanyaan terakhir Yang dari dia ini Waktu paling penting Orang paling penting Yang terakhir Apa hal Paling penting Perjaan paling penting Apa tuh Memperhatikan Atau Profesional Dalam Mengerjakan Ehsan Apa ya Melakukan yang terbaik Gitu Maksudnya Jadi gini Kalau kamu lagi sholat Perhatikanlah sholatmu Gitu Profesional Dalam sholatnya Bagus Dalam sholatnya Kalau kamu sedang Mengajar Mengajarlah Dengan cara yang terbaik Kalau kamu lagi Hadir majlis Hadir majlisnya Dengan cara yang terbaik Kalau kamu sedang Bersama dengan suamimu Jadilah istri yang terbaik Kalau kamu lagi bersama Dengan anakmu Maka Perhatikan anakmu Berbuat yang terbaik padanya Apapun aja Yang sedang dilakukan Toh tenang aja Oh kalau kayak gitu Kapan istirahatnya Waktunya istirahat Istirahat juga kok Waktunya tidur Dia akan tidur juga Dengan kualitas yang terbaik Karena dia akan melakukan Semuanya dengan Sesuai dengan Sesuai dengan Yang semestinya dilakukan Ini kan yang seringkali Kita tuh gak kayak begitu Teman-teman sekalian Nih ya Ada orang lagi kumpul Lama temannya Sibuk mulu Nanyain suaminya Sehingga temen-temennya tuh Kayak yang Lo tuh lagi barengan Nama kita juga Sibuk mulu Melaki lo Ya abis gimana dong nih Sebentar ya Suami saya tuh Kalau gak saya siapin makanan Gak makan Kalau saya gak pastiin Dia tuh Saya tuh Aduh agak susah Kalau ninggal dia Memang kayak gini Maaf ya maaf ya Jadi 10 menit Dia lagi ngobrol Tuan-tuan gitu Bentar-bentar ya Saya mau telepon suami saya dulu Gitu Ada gak orang model Kayak gitu Dirimu kah itu Pas giliran Amat suaminya Dia malah sibuk Amat temen-temennya Di grup WA Suaminya sampai bilang Kamu tuh gitu amat sih Lagi barengan sama aku Sibuk aja Sibuk aja sama temen-temen kamu Habisnya gimana ya bang Ini penting Bentaran ya Lagi ngegosip Ini ada berita penting nih Entar dulu bentar Kenapa sih Cemburu aja Itu namanya Tidak melakukan sesuatu Sesuai dengan haknya Kamu gak ihsan namanya Kalau kamu lagi baca Quran Ihsan lah Dalam bacaan Quran Baca Quran yang benar Gak usah sibuk Main yang lain-lain Kalau kamu lagi tidur Tidur lah yang benar Maksudnya gak usah Waktunya tidur Malah main HP Malah sibuk ini Sibuk itu Apa segala macem Akhirnya waktu tidurnya Sebentar Yang akhirnya kemudian Waktunya Solat jadi ngantuk Kan begitu kan Waktunya ini jadi salah Waktunya itu jadi salah Yang ada kamu lah sambilan masak Sambil ngantuk Akhirnya gosong Gitu tuh Gak gitu Hal terbaik Yang harus dilakukan Adalah Melakukan dengan Cara yang terbaik Apapun yang sedang kamu lakukan Lakukanlah dengan cara yang Terbaik Ihsan Dalam segala sesuatu Baik dalam segala sesuatu Kata Nabi Muhammad Al-Ini Sallallahu Inna Allah Hayuhibbu min abdin Ida fa'ala Kulla syai'in Allah suka terhadap Seorang hamba Ngerjain apapun Dia bagus Mengerjakannya Dia profesional Dengan mengerjakannya Makanya ketika ada orang-orang Pada datang Saya ada beberapa Calon-calon Ustadzah Nanya sama saya Di mana sih Ustadzah caranya Kalau Saya pengen ngajar gitu Figi misalnya Syariat apa gitu Tentang sholat ma'apa Saya bilang Kalau kamu mau ngajar 10 Kamu harus punya 100 Itu namanya profesional Kalau kamu mau ngajar 10 Kamu harus punya 100 Jadi gak habis-habis Suka sebel gak Hadir di satu majlis Orangnya mau nyampein apa Tapi kemana Kemana Itu namanya Tidak ihsan Tidak profesional Tidak baik Dalam mengerjakan Kita kalau mau ngerjain apapun Pelajari dulu Biar bagus ngerjain Mau masak Mau bikin kue Kan pelajari dulu juga Caranya begini Begitu Begini Begitu Jangan sambilan nonton Sambilan liat Abis itu caranya gimana Bentar-bentar nih Belum matang Setengah mati Kamu ngerjainnya Kalau kayak gitu Pelajarin dulu Apa-apaan itu Gimana caranya Termasuk sholat Cari tahu Cari tahu bacaan sholat Itu kayak gimana Artinya apa Biar kita lebih bisa Hushu Ngerjainnya Maksudnya lebih Belajar bisa konsentrasi Ngerjainnya Gitu Apa sih artinya Doa iftita itu Artinya Doa tahiyat itu loh Tahiyat Bacaan tahiyat itu Artinya apa aja Kita cari tahu Teman-teman saya sekalian Apa-apa Dicari tahu Agar kita dapat Mengerjakan Segala sesuatu Secara Kehsan Secara mutkin Secara Konsentrasi Perhatian Memberi perhatian penuh Terhadap apapun Yang sedang Kita kerjakan Gitu ya Insyaallah mudah-mudahan Dengan cara itu Habluminallah kita benar Dengan sholat Bando'a kita Kita benar Habluminannasnya Juga kita Benar Dengan kita Mementingkan Memprioritaskan Siapapun orang Yang sedang kita hadapi Dan melakukan Hal terbaik Yaitu memperhatikan Dan melakukan Dengan seksama Apapun Yang sedang Kita jalani Insyaallah Mudah-mudahan Allah SWT Jadikan kita Memiliki hubungan Yang baik Antara kita Dengan Allah SWT Memiliki hubungan Yang baik Antara kita Dengan sesama Hamba-hambanya Allah SWT Sehingga kita Menjadi seorang Perempuan yang Solehah Solehah Sebagai hambanya Allah Solehah Sebagai umatnya Rasulullah Solehah Sebagai seorang Ibu Bagi anak-anaknya Solehah Sebagai istri Bagi suaminya Solehah Sebagai anak Bagi kedua orang tuanya Solehah Sebagai adik Bagi saudara-saudaranya Bagi kakak Abangnya Solehah Sebagai kakak Bagi adik-adiknya Solehah Sebagai tetangga Bagi tetangganya Solehah Sebagai sahabat Bagi sahabat-saudaranya Insya Allah Mudah-mudahan Allah SWT Senantiasa Membimbing kita Menjalankan kehidupan Seperti yang Allah SWT Inginkan Untuk kita jalani Semoga saja Allah SWT Menjadikan Hidup kita baik Dan berakhir Dengan kematian yang baik Di akhirat nanti Allah perlakukan kita Dengan perlakuan yang baik Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ada yang ditanyakan Alhamdulillah Tidak ada Tidak sempat ya Ada yang mau ditanyakan Boleh Yang tiga Pulang sepuluh Masih teh Boleh ya Boleh silahkan Boleh agak Silahkan Mungkin teriak Jadi bisa saya dengar Berdiri mungkin Iya Silahkan Dengan siapa Dari mana Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Aduh gak dengeran Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Iya Kemudian satu aja deh Iya Baik ya Jadi Gimana caranya Biar terus-terusan Ter-connecting Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena di tengah jalan tuh Kadang-kadang suka Ada aja gitu kan Pembuat jeda Antara kita Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Gak apa-apa Namanya orang hidup Belajar Meng kayak begitu Gitu kan Ada aja pasti Waktunya kita lupa Sama Allah Ada waktunya kita lalai Sama Allah Tapi begitu ingat Balik lagi Itulah pula pentingnya Kita ngaji Itulah pula pentingnya Kita untuk selalu Jangan jauh-jauh Dari ilmu agama Dan Alhamdulillah Ini kan zaman-zaman sekarang Kita mau dapetin Ilmu pengetahuan yang baik Ilmu pengetahuan agama Bisa kita dapetin Bahkan di gadget kita ya Nah itu pentingnya Untuk kita terus-terusan Gitu Kita ini Salah satu dari cara Untuk dapat mudah Lebih mudah terjaga juga Kehidupan kita Teman-teman sekalian Kita bikin jadwal waktu Di jam sekian begini Jam sekian begini Jam sekian begini Dan harus ada Waktu yang kita Berzikir kepada Allah Ada waktu kita beristifar Pada Allah Pagi hari itu Baca Al-Wirdul Latif Disitu ada doa Disitu ada bacaan Pagi sore itu loh Ya Nah itu disebut juga Dengan istilah Dengan nama Al-Wirdul Latif Wird yang kecil Bacaan yang kecil Nah itu kita baca Ada ayat Qur'annya Ada zikirnya Ada doanya Gitu Di dalam bacaan tersebut Juga Sesaat jelang maghrib Usahakan Baca istifar Baca istifar Nah itu juga harus ada Dalam hari-hari kita Untuk menjadi Pengembali kita Gitu Solat juga Merupakan pengembali kita Jadi setiap kali kita Solat Habisnya itu Kemudian mungkin ada Kesalahan ada ini Solat lagi Ingat lagi Kan gitu Ya terus seperti itu Artinya bahwa Mungkin kamu Agak Melipir sedikit Dari jalan Tapi segeralah kembali Gitu Tiap kali ini Balik lagi Tiap kali ini Balik lagi Dan juga Biar kalau kita Lagi salah itu Nggak kelamaan Tiap kali habis Ngerjain salah Susuri dengan istifar Gitu Mau habis Ngerjain salah Langsung istifar Sekuluh kali Kayak gitu Beberapa kali gitu kan Keliatannya laki-laki Ganteng Assalamuala Assalamuala Gitu langsung Itu Mencegah kita Untuk tidak lagi Sering-sering Mengerjakan Kesalahan-kesalahan Yang sama Ya gitu ya Baik Karena Ini juga Waktu Dan juga Gimana Boleh Oke deh Satu lagi Boleh Saya dengar kok Insyaallah Iya Gimana Doa yang Biar iman Nggak naik turun Memang yang namanya Iman Itu memang Pasti akan naik turun Gitu kan Memang Memang pasti Doa apa Ya doa Minta dikuatin iman Begitu kan ya Jadi kita Setiap pagi Minta Minta doa Dinaikan iman Salah satu Ada doa yang Diajarkan nabi Ada namanya Dalam doa fajar Teman-teman Boleh Ini nih Apa namanya Cari kitab Judulnya Khulasatul Madad Itu Kumpulan Dikir dari Habib Umar bin Hafidh Ada juga cetakan Yang sudah ada Terjemahan Bahasa Indonesia Nah itu Itu Hampir Dikiran Hariannya nabi Itu semua Sudah dikumpulin Di situ Namanya Khulasatul Madad Khulasat Ini nih Boleh Ya Ini khulasatul Madad Kalau yang ini Tulisannya kecil-kecil nih Agahan Gitu kan Nah kalau buat teman-teman Yang mungkin Ngeliatnya Udah mulai dijauh-jauhin Kayak saya Tenang Kayak saya Nah ini Nyari yang agak Cetakannya agak gede-gede Itu ada tuh Nah Itu Ada di doa fajar Doa fajar itu Doanya nabi Tiap pagi Tiap pagi Sampai dihafal Sama Sayyidina Sayyidina Anas Ibn Malik Dan beliau Menceritakannya Kepada kita Bahwa nabi Setiap pagi Itu selalu berdoa Dengan doa ini Doanya agak panjang Panjang ya Agak panjang doanya Tapi kalau teman-teman Biasa bacanya Tambah sering Tambah sering Insya Allah Gak lama-lama juga Bacanya Dibaca Sesudah Adhan subuh Teman-teman Sholat qobliya subuh Kan Habis selesai Qobliya subuh Sebelum Sholat subuh Baca doa ini Jadi antara Qobliya Dan sholat fardu Subuh Antara Jadi sesudah qobliya Tapi sebelum Sholat fardu subuh Ini baca doa fajar Terutamanya Yang doa yang ini nih Ini cakep banget nih doanya Minta Keimanan yang menetap Allahumma inni As'aluka Imanan Da'iman Yubashiru Qolbi Was'aluka Yakinan Sadikan Hatta a'lam Annahu layyusibani Ila ma katabtahu Alaya Wa aradini Bima Qassamtahu Li Allahumma inni Dalam jiwaku Was'alu Kayakinan Sadikan Dan aku minta ya Allah Kepadamu Kayakinan Yang sesungguhnya Kayakinan yang hakiki Sampai aku tahu Tidak ada sesuatu Terjadi padaku Kecuali yang telah Engkau Tetapkan bagiku Dan jadikan Aku dapat Teridak Terhadap semua Keputusan Keputusanmu Ya Allah Ya Allah Aku mohon Kepadamu Keimanan Yang sesungguhnya Dan Keyakinan Yang tidak Diiringi Dengan Kekafiran Dan Rahmatmu Ya Allah Yang dengannya Aku memiliki Kemuliaan Hidup Baik dunia Sampai Kelak Di akhirat Gitu Cakep banget Artinya Karena Walaupun Tadi saya bilang Kalau berdoa Dengan bahasamu Sendiri Nah ini Bahasanya Nabi Muhammad Alayhi Sallam Dalam doanya Ini indah Luar biasa Saya sangat Berharap Teman-teman Dapat membacanya Antara Kobli yang Subuh Sama Pardus Subuh Gitu ya Masih panjang Doanya Tapi pokoknya Itu Makna Salah satu Dari doanya Disitu Meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adanya keimanan Yang Senampiasa